Intro Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV jadi untuk di video kali ini teman-teman ya kita ada lagi di bootnya TCL dan hari ini juga kita akan mereview ya salah satu keylet TV terbaru dari TCL dengan tipe 43C635 jadi merupakan seri keylet yang memiliki kualitas gambar yang diklaim sudah sangat oke ya dan memiliki support dengan HDMI 2.1 dan seperti biasa untuk video review disini kita akan menjelaskan dari segi fitur kualitas gambar dan terakhir nanti kita akan spill untuk harga dari TV ini tapi sebelum video dimulai jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV basa-basi lagi, kita lanjut saja ke penjelasan yang pertama ini dia ya tampilan TV keylet dari TCL dengan tipe 43P6C635 ya kita bisa lihat disini untuk kualitas gambarnya untuk resolusi dia sudah menggunakan resolusi 4K dan untuk refresh rate-nya dia bisa up sampai 120Hz ya kita bisa lihat disini ini untuk pergelakan gambarnya untuk kualitas gambarnya juga sudah dia menggunakan white color gamut dan untuk OS sendiri dia sudah menggunakan Google TV serta lengkap dengan MEMC ya yang fungsinya untuk pergerakan gambar yang lebih halus tanpa isilahnya ada nge-freeze ya kita bisa lihat ini dia kualitas gambarnya sendiri dan untuk OS-nya tetap sudah Google TV untuk panelnya dia sudah menggunakan keylet TV ya kita bisa lihat ini dia real warnanya nanti terakhir video kita akan tes untuk kualitas gambar dari TV ini dari segi lisensi kualitas gambar dan suara dia sudah menggunakan Dolby Atmos juga dan dilengkapi dengan hands-free voice ya jadi di seri ini dia karena sudah support Google dia sudah bisa menggunakan voice tanpa remote jadi kalian bisa langsung ngomong ke TV-nya dengan perintah OK Google ya nah untuk prosesor dia diberi nama ya apa namanya ya kita lupa tadi untuk ini saya jelaskan lagi ya kalau tidak salah IP key 2.0 ya itu dia tampilannya dan untuk layarnya sendiri dia masih menggunakan tampilan stop panel ya jadi belum menggunakan IPS atau hard panel dan di sini tampilan frame-nya sendiri dia sudah menggunakan frameless jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanannya jadi dia sangat cool tanpa frame lagi di pinggiran TV-nya dari tampilan kaki disini kita bisa lihat nah ini dia bahannya itu dia masih menggunakan plastik tapi cukup solid teman-teman ya dan cukup tebal jadi lebih aman untuk TV-nya juga dan di bagian bawah ini terdapat frame juga ya nah jadi dia ada garis berwarna silver kalau nggak salah ini di bagian tengah ada lambang TCL-nya dan di sini terdapat tombol power ya untuk mematikan dan menghidupkan TV-nya secara manual tanpa remote ya nah oke jadi untuk bagian depan TV-nya sekarang kita lanjut balik ya tampilan belakangnya seperti apa kita coba cek dari tampilan belakang dari TV-TCL ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya nah bahannya sendiri di bagian belakang ini menggunakan metal dengan tekstur seperti ini ya tampilannya di bagian belakang ada garis membentuk huruf A di bagian belakangnya tapi untuk di penutup mesinnya dia masih menggunakan plastik jadi ini sangat aman juga ya agar tidak terjadi konslet kita pegang itu sih masih aman dari segi ventilasi udara di sini kita sudah ada di bagian atas ya kita bisa lihat jadi ini sudah sangat aman dan sangat penting ya untuk TV ketika terlalu lama mungkin menghidupkan TV TV tidak terlalu gampang overheat di sini juga ada skrup untuk mounting bracket-nya jadi TV ini juga bisa kalian posisikan di tembok ya atau ditempel di dinding dan di sini kita bisa lihat sedikit penjelasannya ini modelnya dengan 43C635 dan untuk listriknya sendiri dia di kisaran 120W ya untuk kualitas listriknya atau konsumsi daya listriknya oke dari segi port sekarang kita coba lihat ya nah ini dia dari segi portnya di paling atas itu dia ada HDMI ya yang sudah support ARC dan diklaim sudah support 2.1 ya untuk HDMI-nya di bagian bawah juga ada LAN ya atau koneksi internet menggunakan kabel di bagian bawahnya lagi ada untuk antena TV ini juga sudah support siaran digital ya jadi kalian tak perlu memalikan setup box lagi untuk audio dia ada optical juga ada HDMI lagi ya di HDMI 2 jadi kurang lebih di sini hanya terdapat 2 slot HDMI teman-teman ya kita bisa lihat di sini nah ini HDMI dan di bagian bawahnya ada 1 slot lagi untuk USB jadi di sini agak minim sekali teman-teman ya untuk portnya hanya terdapat 2 slot HDMI dan 1 slot USB yang sudah support 3.0 di sini juga ada aux ya untuk audio yang bisa lihat di sini nah ini dia ada headphone jack juga oke dan untuk speaker-nya kurang lebih saya rasa sih 20W ya untuk kualitas speaker-nya yang sudah mendapatkan lisensi Dolby Atmos dan untuk gambarnya pun dia sudah ada device ya oke sekarang kita coba balikkan lagi TV-nya untuk melihat tampilan Google TV dari TV ini jadi ini dia itu tampilan Google TV-nya teman-teman ya terasa tampilan Google TV-nya pun juga hampir sama ya dengan Google TV Google TV wadah umumnya cuman di TV ini dia belum dikonekkan akun Google teman-teman ya jadi tidak terlalu komplit tampilannya jadi tidak terlalu masalah kita jelaskan untuk poin-poinnya saja jadi di sini kita bisa lihat ada untuk menu TV ada input juga di input kita di sini bisa cek hanya ada beranda TV HDB 1, HDB 2 audio video dan pemutar media di sini juga kita bisa cek untuk di bagian settingan tampilannya kurang lebih dengan Google TV pun juga sama dan di sini kita bisa lihat ada siapkan Google TV seluruh input TV suara jaringan internet akun login dan lain-lain kita coba cek untuk bagian sistemnya di sini kita bisa cek dia sudah menggunakan versi Android yang terbaru juga ya sudah menggunakan versi Android 11 dan di sini juga kita bisa cek untuk di bagian penyimpanannya dia tersisa lagi 11GB ya teman-teman ya untuk internal oke sekarang kita back lagi dan di sini juga ada aplikasi-aplikasi yang seperti biasa yang kita butuhkan teman-teman ya seperti Netflix TCL Channel YouTube dan punya masih banyak aplikasi-aplikasi pendukung lainnya TV ini juga terdapat Google Play Store teman-teman ya dan TV ini juga bisa screen mirroring untuk menampilkan layar HP kalian ya baik dari seri iPhone maupun Android oke ini tampilan Google TV-nya sekarang kita langsung saja tes untuk kualitas gambar dan terakhir nanti kita akan spill untuk harga ter-update dari TV ini sip langsung saja kita lanjut jadi langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari TV Keylet ya 43 inch dari TCL dengan tipe 43C635 ini dia untuk kualitas gambarnya dan demo di sini yang kita gunakan langsung demo dari TCL ya ini dari warna TV-nya mohon maaf ada backlight ya cahaya dari belakang TV tapi tidak apa-apa masalah sih jadi ya real warna pencahayaan cukup oke kontrasnya juga cukup bagus dan pergerakan gambarnya juga cukup smooth ya kayak dibantu dengan FBMC untuk mendapatkan real time setiap pergerakan gambarnya dan untuk kualitas gambarnya sendiri pun dia juga sudah Dolby Atmosficient ya tapi tidak usah dilakukan lagi untuk kualitas warna dan suaranya juga kedekatkan lagi dari warna ya nah oke jadi segitu aja sih untuk tahap pengetesan gambar dari kilet TV TCL teman-teman ya dengan ukuran 43 inch dengan tipe 43C635 dan terakhir sekarang kita akan spill untuk harga terbarunya ya jadi special promo untuk LED TV TCL 43C635 ini dengan harga special promo Rp5.799.000 saya ulang lagi dengan harga Rp5.799.000 oke jadi segitu aja sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV TCL yang sudah support kilet TV ya dengan tipe 43C635 untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like subscribe dan di share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh arta bali TV sekian tadi video saya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih